Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini menanggapi tentang proses klaim garansi ya dari part PC yang Sirtiman beli Jadi kejadiannya seperti ini ya Pada tanggal 20 Desember ini Sirtiman beli RAM G-Skill F4 3600 C19D 16GB Yang ini modelnya yang 2x8 DDR4 3600MHZ Jadi disini ini Ini dapat 2 keping dikali 8GB harganya Rp879 Dan kecepatannya Jadi setelah dipakai ya mungkin pertengahan Mei ini Sirtiman pas bangun ya Mau nyalain komputer tuh nggak nyala gitu Dari Desember ke Mei ya nggak nyala gitu Setelah dicek Dicabut PGA masih tetap nggak nyala Dicabut RAMnya 1 ditukar-tukar nggak nyala Dicabut lagi 1 dipasang Nah ini nyala gitu Berarti kan kendalanya nih ada di satu RAM yang ada yang error gitu Akhirnya setelah Sirtiman tanya ya ke bagian ini nya ke CS nya ya Minta klaim garansi gimana caranya ya Disuruh kirim Dua-duanya RAM nya ya Yang satu kan bisa Yang satu rusak itu dua-duanya disuruh kirim ke tokonya Tokonya itu di nano komputer Setelah dikirim Sirtiman dapat balasan Katanya RAM nya ini Udah banyak yang lecet gitu Banyak yang Ya nggak tau lah dibilangnya seperti itu ya Sirtiman daripada pusing ya udah balikin aja lah ya Cuma dia menawarin ini mau di Ditanya ke itunya dulu gitu Ke distributor resminya dulu gitu Setelah dikirim ke distributor resmi Itu lama Lama deh udah hampir sebulan kayak ya Tiga mingguan mungkin Ini nggak ada berita apa-apa Akhirnya Sirtiman tanya lagi di chatnya Katanya Ini nggak bisa dituker Karena udah Ya ini ada Udah ada baret atau apa gitu Sirtiman kan daripada rempong Udah balikin aja lah Cepet-cepet dibalikin gitu Minta cepet-cepet Akhirnya setelah tiga hari Dikembalikan Diterima Cuma Ya mungkin yang jadi kendala apa ya Sirtiman terima surat dari distributornya itu Bisa dilihat Bisa dilihat ini ada tulisan Nggak bisa dituker karena fisiknya terdapat komponen yang disolder dan Solder ulang Dan bentuk komponen miring Tuh Ini Langsung Sirtiman Nggak Nggak terima gitu Bisa dilihat ini nama dari Admin service my club servindo nya Mbak Yanti Ini Disini ya Sirtiman nggak terima gitu Ini Sirtiman anggap ini di fitnah gitu Soalnya dari awal Karena ini RAM nya ini untuk PC keperluan pribadi sehari-hari Sirtiman ya Dari awal itu emang ditancep dan udah dipakai gitu Bukan untuk dituker-tuker Karena emang buat PC pribadi Lain lagi buat PC dijual Lagipun yang PC dijual ini Yang ready itu DDR3 gitu Nggak ada DDR4 tuker-tuker Emang ada DDR4 itu Yang RAM yang lama 2x4 nih 2x4 Nah disini Sirtiman ini Dikasih Dikasih Pernyataan kalau ini disolder ulang gitu Sedangkan Ya di rumah Sirtiman ini nggak ada solder gitu Terus Ya ini gimana caranya juga Miring-miringin RAM seperti gini Orang udah kenceng gini Lemnya udah kuat Ini dimiring-miringin gimana caranya gitu Sirtiman juga udah bilang Ini udah dibuat video review ya Mungkin di search lagi deh di channel ini Dari awal emang itu Setelah dicek Sirtiman ini emang tonjolan yang dia bilang nih ada Cuma ini Sama dia tuh dianggap disolder ulang gitu Jadi yang pertanyaannya Ini kayaknya nggak tau lah Yang bener yang mana gitu Yang jelas Sirtiman sih nggak otak-atik ya Karena ini emang buat pribadi Beli langsung cepet-cepet mau buat main game Buat video short Buat di record Juga untuk di Untuk di Ya di review ya di review di unboxing di review semuanya tuh Yang nggak ada di oprek-oprek gitu Nggak ada nggak ada waktu lagi lah untuk oprek-oprek PC pribadi gitu Kalaupun dibersihin juga ya paling Itu juga jarang gitu Dari awal juga jarang Ini karena akhir-akhir ini nggak Nggak nyala aja Itu jadinya Jadi copot Dituker sama yang Kembali yang ke RAM lama lagi Downgrade Jadi untuk yang lain ya Karena ini ya udah biarin aja deh gitu Klaim garansinya ditolak Jadi untuk yang lain Kalau mau beli RAM Jangan lupa ya guys Pastiin dengan jelas Ini nih bukti Solderan Katanya solderan Ini dari awal juga udah Udah ada Dari awal udah ada Dan itu Sir Riman juga udah buat video reviewnya Jadi Kalau untuk yang lainnya ya Buat pelajaran Agar kalau beli barang langsung dibuat video review Digedein lah Di zoom yang jelas Untuk masalah Bagian yang Yang ini Terutama yang paling Yang dibawah-bawah ini ya Dari hitsync ke bawah ini Biar Jadi kalau Kalau ada ya masalah seperti Yang dibilang solder ulang atau miring Itu jadi Ada buktinya Seperti itu Nah disini Terus terang aja Sir Riman dari awal Ya nggak Nggak respect Nggak respect kenapa Karena untuk Toko nano sendiri Itu Sir Riman Beli PC nya itu Emang banyak Beli part disitu ya Dari CPU MOBO Dan Ya CPU cooler nya Kalau untuk casing sama 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 PSU nya mungkin Ya mungkin ada yang beli disitu juga Ya bang Kebanyakan partnya beli disitu Ya karena CS nya itu seharusnya ramah ya Pas Sir Riman minta update bios Di update-in seperti itu Nah Yang jadi Yang sangat disayangkan itu Ya pelayanan klaim garansi nya Pertama Ya dia ngecek nya tuh Ya Ya ngada-ngada lah gitu Sir Riman bilang ngada-ngada Ini gimana caranya gitu loh Miring-miringin hitsync itu buat apa orang Barangnya juga termasuk baru lah gitu Ya emang dari Desember Cuma kan dari Desember itu dipasang aja Gak pernah di Ya lagian juga Seharusnya paham Orang Orang udah langganan juga Terus kalau Udah disolder Udah di ini Ngapain juga di Diklaim garansi gitu loh Orang gak rusak kok Dan Ya kalau dibongkar-bongkar Hitsync nya juga buat apa gitu Itu faedahnya apa Mau diganti Mau yang lain lah Kayak gimana Orang ini Hitsync nya udah bagus Sudah keren gitu Kalau dimiring-miringin juga buat apa Fungsinya gitu Miring-miringin Hitsync Nah disini Agar jangan sampai terjadi lagi yang beli Ya pertama Pastiin kalau Jadi tokonya itu Kalau untuk RAM ya seperti itulah Harus jelas masalah Kadang Ya inilah Jangan sampai terjadi Mereka kasih Mereka kasih Nolak Alasannya ngada-ngada Gitu Ngada-ngada Ngadi-ngadi Soalnya Ya sangat disayangkan Karena ini toko Dalam Ya dari awal ngerakit Udah sering beli Udah direkomendasiin pula Banyak video-video Sirtiman yang Merekomendasikan Toko ini Biar pada Biar pada beli Seperti itu Ternyata Ya mereka Cuma gara-gara RAM aja Ini Cari-cari Ya cari-cari Apa ya Cari-cari Cari-cari yang 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 ngada-ngada lah Ngada-ngada Biar barangnya ini Gak diganti Itu Barang pembeli Soalnya Terus terang ya Kalau untuk Kalau untuk Bentuk seperti itu kan Ya Sirtiman Gak yakin sih Itu Itu Mungkin ya Distributornya Istilahnya Termakan dari Dari Apa yang disampaikan Tokonya ini Tokonya kan bilang ini Lecet Nah sama distributornya Mungkin Ya ditambah-tambahin Biar gimana Dia juga gak mau Kena masalah Itu Dan disini Sirtiman sayangkan Ya Untuk G-skillnya Ini Dan Di PT Ini ya PT Nusantra Jaya Teknologi Nah disini Ya pertama Mereka Mereka Servisnya Kalau bilang Sirtiman bilang Ya buruk lah Sirtiman pernah Klaim garansi Di Seagate Itu kembali Karena Atau Klaim garansi robot Waktu itu Keyboard juga Salah satu Tombol yang gak nyala Kembali Ya istilahnya Enggak nyala Itu kan Terusak gitu Dan ini Seharusnya emang Mungkin aja Kesalahan dari pengguna Cuma Yang namanya Barang dipencet Seperti itu Itu pun diganti Gitu loh Dan banyak lagi Sirtiman juga Hard disk eksternal Juga Waktu itu Ganti Hard disk yang HDD Juga diklaim garansi Diganti Dan Ya masih banyak lagi lah Gitu Dan ini Untuk RAM ini Kenapa Padahal ini kan Sirtiman sebelumnya Udah bilang Sebelumnya ini gak pernah Dia apa-apain cuma Ditancep Dipakai Dan itu Gimana caranya Gitu Ada Dia bilang solder Ulang Atau miring heatsinknya Seperti itu Ya kalau Dugaan Sirtiman Miring heatsinknya Wajar lah Karena mungkin Dimasukin ke slot Mobo Gitu aja Namanya kadang kan Di slot Mobonya Soalnya Yang bisa dibuka Itu atasnya Bagian atas Yang bawah ini gak ada Klep-klep Bukaannya Seperti itu Ya karena pemakaian wajar Seharusnya Ini Jangan dijadiin Alasan penolakan Nah kalau solder ulang Itu gimana caranya Gitu Nyolder-nyoldernya Buat apa Sedangkan heatsink ini Gak perlu disolder Hitsink ini Yang Sirtiman Yang Sirtiman tahu Ini pakai lem Pakai lem Pakai lem yang kayak double tip Seperti itu lah Sirtiman juga jualan Hitsink ya Meskipun bukan yang Merk dari G-Skill Merk yang universal Cuma itu dari Pakai lem aja Bukan Bukan yang Pakai solder Ini gak ngerti deh Makanya ngada-ngada Sirtiman bilang ngada-ngada Ya sangat disayangkan ya Kalau namanya dia Ya jadi suppliernya Harus ya minimal Ya inilah Harus Peduli sama Pelanggannya juga Gitu Ya orang dipakai sehari-hari Gitu Gak Gak ada dibongkar-bongkar Gak pernah Pindah ke mobile lain juga Gak pernah Soalnya emang A4 cuma punya ini doang Gitu Apa mobile A4 ini aja Gitu Mau dipasang Yang paling pasang ya dulu Sekali pasang Yaudah gitu Gak di Tengatik lagi Soalnya males juga Gitu Udah dipakai Udah di dalam PC ini Biasa seperti itu Sirtiman tuh males Terakhir aja Ada yang beli PC Minta Minta gak pake PSU Sama gak pake Ya pokoknya sama gak pake Apa gitu Gak pake PGA gitu Nah ini Sirtiman tolak Karena males Bongkar-bongkar Gak pake PSU juga Bongkar kabel TIS di belakang Bongkar Copot-copot MOBO Ntar kalo copot-copot MOBO Ya komponen di MOBO-nya ikut Ketarik Putus Seperti itulah Karena udah dipasang Ya Seperti itu Udah dipasang Dan yang lainnya masih terpasang Biasanya tuh Yang ganggu kan CPU cooler yang gede-gede Itu Nanti kalo Kabar PSU yang di sekitar situ Narik Nariknya susah Itu bisa putus Sedangkan di belakang-belakangnya Ada kipas Ada fan diatasnya Seperti itu Nah disini ya Sirtiman Mau curhat itu aja sih Untuk yang lain juga Jangan sampai kejadian Seperti ini ya Kalo rusak Ya bener-bener Divideoin Dan Ya salahnya Sirtiman Ya gak ini Gak dari awal gak Ya emang namanya gak tau lah Seharusnya dari awal dipoto Foto bolak-balik ya Cuma namanya gak tau lah Gak tau tenis Seperti apa yang jelas Ya mereka alesannya Ngada-ngada solder ulang Dan miringin hitsing gitu loh Yang Sirtiman tau Di rumah Sirtiman nya gak ada solder gitu Dan miringin hitsing tuh Ya ngapain juga gitu loh Miringin hitsing tuh ngapain juga gitu Paling ya dugaan Sirtiman Hitsing kalo dirasa miring itu ya Karena pemakaiannya Di Mobo ini Klep nya cuma satu di atas gitu Jadi otomatis Yang di bawah ini Ya gak kena klep Jadi kemungkinan Miring Atau Gak gimana lah Oke gitu aja Semoga video ini Bermanfaat ya guys Kalo ada yang mau ditanya silahkan Juga Jepolnya Jepolnya guys Jangan lupa Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye